hai teman-teman jumpa lagi dengan Nisa disini di channel anak medan di spanyol hari ini hujan jadi teman-teman bisa lihat ini basah dan aku jalannya juga hati-hati banget karena licin, aku pakai boots bootsnya warna pink ya teman-teman nah setelah hujan harinya sangat cerah gitu deh jadi aku kayak video gitu, kayak dilihat jalan gitu ya teman-teman karena ini tangganya ada 100 berapa ya kemarin kita hitung ya teman-teman dan boots aku ini mereknya sama ya kayak kemarin yang aku bilang apa namanya itu fits outfitnya anak medan cuman warnanya beda dan aku belinya cuman 37 euro ya promosi banget apa namanya harga normalnya sekarang seratusan lah ya seratus tujuh puluhan lah ya seratus sejuh puluh seratus lopantuluh jadi pas pertama-tama kali keluar dan rejeki anak soleh iya kan rejeki anak soleh soleh hai kucingku kok bisa dia jauh kali mainnya tadi ku kasih makan enak gak mau dia kan siapa ya yang gak marah kasih makan enak kasih makan enak enak gak mau gimana ini kucing jalanan kucing jalanan ya teman-teman ini kucing jalanan jadi hidupnya itu biasa bebas makanya ada yang bilang makanya ada yang bilang cintailah seseorang itu seperti kita mencintai kucing gitu karena kucing itu hidupnya sangat bebas hidupnya sangat merdeka dia akan lakukan apa yang dia mau gitu ya bukan egois tapi hidupnya bebas ya seperti yang dia suka gitu dia mau kesini dia mau kesitu gitu jadi hari ini cuaca tetap masih dingin ya teman-teman dan aku pakai berlapis-lapis baju dan tadi sempat mati lampu di rumah budnya ini licin banget ya tapi aku takut dia kenapa-kenapa dia ngikutin ya aku gak ada makanan sekarang ini gak ada makanan tapi dia gak mau makanan yang enak lagi yang makanan tuna ikan tuna yang kaleng ngeri banget kan ada mobil-mobil gini aku deg-deg ser gitu kalau dia itu udah ngikutin aku udah deg-deg ser lebih bagus gak usah liat aku gitu nah ini ini suasana setelah hujan jangan diikut hai teman-teman nama saya kucing jadi aku nanti ya insyaallah aku benar-benar fokus kemarin itu ya lagi benar-benar gak ada waktu banget teman-teman mohon maaf aku tuh pengen nyambung masalah yang atsan tadi ya pasti teman-teman itu beberapa teman-teman itu pasti galau banget ya yang gak tau gimana sih solusinya gitu nah alhamdulillah atsan aku udah oke ya udah bagus lagi dan yang channel aku yang kutautkan yang belum monet itu kayaknya dalam proses ya monetisasi dan aku buat lagi atsan baru ya makanya nanti aku mau duduk dulu di toko ya biar enak ngobrol-ngobrol sama teman-teman karena itu masalah serius ya jadi buat orang galau banget ya buat orang galau banget apalagi teman-teman youtuber ya jadi aku insyaallah buatkan nanti untuk teman-teman video khusus ya bagaimana caranya mudah-mudahan teman-teman yang galau bisa ter apa ya bisa ada solusinya lah gitu buat teman-teman yang galau ya terus kalau misalnya misalnya apa namanya kalau misalnya sekarang-sekarang ini aku kan aku cuma bisa buat video itu di luar rumah teman-teman pokoknya gak nampak jangkauan suamiku ya gitu karena dia gak suka aku dengan youtube ini dia gak suka kan terus kalau kemarin itu aku terlambat jadi dia ngantarkan jadi eh gak deng semalam itu aku pakai taksi aku pakai taksi jadi aku gak sempat ngobrol-ngobrol gini kan kalau lagi jalan gini kan sambil menyelam minum air kan ngobrol sama teman-teman gitu kan jadi aku lagi fokus mau ujian tapi aku usahakan hari ini kalau bisa ya buat tutorialnya ya untuk supaya gimana sih ngatasin aksen yang error gitu ya teman-teman mudah-mudahan mudah-mudahan ada waktu mudah-mudahan karena aku ujian dan itu takut banget aku gak lulus disini kita gak bisa kayak Indo ya harus ketat banget ujiannya gitu dan kalau misalnya kita ketauan apa di eliminasi gitu jadi ketat deh dan suamiku sendiri itu termasuk orang yang killer ya terus kita mau buat skripsi mau buat paper mau buat aku dulu buat tesis gitu kan kalau disini tesis itu untuk S3 tapi nama kerjaan aku bukan tesis ya kalau di Indonesia tesis untuk S2 kan kalau di di Indonesia S3 itu disertasi nah aku buat tesisnya disini itu wah kayaknya stres banget lah teman-teman stres 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 dapet dosen killer ditambah lagi suami ya killer banget jadi dia gak mau kita tuh mencela 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 huruf huruf awal aja yang misalnya kita huruf ada satu huruf aja yang salah ketiknya misalnya kalau di Indonesia ya teman-teman buat apa bulan ya bulan itu kan dengan huruf besar ya seperti bahasa Inggris kan nah kalau disini enggak teman-teman jadi misalnya Januari ya kita pakai huruf J nya itu besar kan nah kalau disini enggak D E Nero E Nero nya itu kecil kecil jadi banyak sekali kontra kontra kontras gitu lah dengan tulisan bagaimana cara kita menulis tulisan ilmi di Indonesia dan di Spanyol gitu teman-teman sebenarnya banyak banget sih yang aku pengen share ke teman-teman gitu sekalian jadi tapi waktunya kayak aku ini diburu-buru waktu gitu teman-teman ya mudah-mudahan nanti aku setelah ujian bahasa setelah ujian bahasa Inggris ini setelah ujian bahasa Spanyol ini aku belajar lagi untuk ujian mengemudi jadi gak tau ya lebih ke stress sih yaudah oke aku udah sampai di Mercado Abastus di Agua Dulce ya teman-teman terima kasih nanti aku kasih videonya tentang bagaimana solusi di AdSense bye 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 bye